Di negara ini masih boleh orang salah, tapi kalau berhianat, daerahnya pun halal ditumpahkan. Ingat dulu. Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara M. Lokor Nasution Naik Pitam mendengar adanya keputusan diam-diam Partai Nasdem menduetkan Anies Baswedan dengan Mohaimin Iskandar atau Caimin. Lokor menegaskan tidak ada tempat untuk pengkhianat di negara ini. Ia pun langsung menginstruksikan penjabotan Baliho Anies Baswedan di Ngatornya pada Kamis 31 Agustus malam. Lokor mengatakan bahwa keputusan Caimin menjadi bacawa pres Anies dilakukan tanpa adanya komunikasi antara anggota koalisi perubahan lainnya. Ia menyebut sebagai Partai Koalisi Pendukung Anies, Demokrat tidak pernah dilipatkan dalam menetapkan Mohaimin Iskandar sebagai cawa pres Anies. Lebih lanjut, Lokor menegaskan bahwa selama ini Demokrat tidak pernah memaksa Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai pendamping Anies. Namun menurutnya, penentuan cawa pres Anies mesti dirumuskan bersama Partai Koalisinya. Ia lantas mengatakan bahwa di negara ini masih diperbolehkan apabila orang bersalah. Namun jika perkhianat, Lokot menegaskan darah orang pengkhianat tersebut halal untuk ditumpahkan. Ia lantas menyebut bahwa negara ini lama dijajah oleh Belanda karena banyak pengkhianatan yang terjadi. Diketahui kabar bahwa Caimin berduet dengan Anies Baswedan dibongkar oleh Partai Demokrat. Parbal pimpinan AHY itu pun merasa dikhianati dengan keputusan tersebut karena merasa tidak pernah dilipatkan. Kini Koalisi Perubahan pun goyang dengan keputusan yang dinilai sepihak dari Partai Nasdem. Apapun yang kami lakukan adalah menunggu arahan ketua memungkai Mas Agus Serumur di Ruyono. Tetapi tadi abang tanya kenapa yang paling sakit apa, bukan sakit saya, jelek sekali dalam kehidupan perbangsa ini. Kalau kalian baca apa yang disampaikan oleh sekretaris jenderal di PP Partai Demokrat, ini pengkhianatan. Di daerah ini masih boleh orang salah, tapi kalau berkhianat, daerahnya pun halal ditumpahkan. Ingat itu, negara ini dulu makanya bisa lama di jajah sama Belanda itu karena pengkhianat-pengkhianat itu. Tuh sana kami turunkan juga, gitulah kak. Ya, kami turunkan juga. Ya ini inisiatif kami. Pengkhianat mau kami jadikan orang yang fantasi perjuangan, deh maaf saja. Saya masih lebih rakin kalian yang depan saya ini mungkin suatu hari lagi dengan pelajaran yang kita dapat dari hari ini. Jangan jadi pengkhianat. Gitu saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.